karena acara akan segera dimulai. Sebelum memulai acara hari ini, mari kita dengar safety induction yang akan disampaikan oleh perwakilan Hotel Royal Kuningan. Kepada Bapak Ahmad, kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di Hotel Royal Kuningan Jakarta. Keselamatan Bapak Ibu adalah prioritas kami dan untuk mencapai tujuan ini sangatlah penting bahwa Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan prosedur darurat kami agar dapat merespon dengan tepat apabila terjadi situasi darurat. Dalam keadaan darurat, apabila kita ditempat terdekat untuk disesualisasikan dari gedung ini ada dua pintu darurat terdekat untuk keluar dari lantai dan gedung ini. Yang pertama adalah pintu darurat di sebelah timur dan yang kedua adalah pintu darurat sebelah barat. Kemudian, nantinya setelah kita keluar dari gedung ini melalui pintu darurat tersebut, Bapak Ibu sekalian akan diarahkan oleh staf keamanan kami menuju titik pertemuan swiping stop lokasi evakuasi di lantai dasar tepat di belakang hotel area belakang halaman parkir dan pintu darurat di bagian depan lobby barroom. Jika Bapak Ibu sekalian mendengar alarm pertama, harap waspada dan mempersingkatkan diri untuk setiap kemungkinan evakuasi dari jika Bapak Ibu mendengar alarm kedua, terus diikuti dengan pengumuman pada sistem alarm. Kami maka silakan meninggalkan lokasi dan dilanjutkan keluar ke pintu darurat yang telah saya sebutkan sebelumnya. dan jangan menggunakan lift karena secara otomatis listrik akan padam. Maka itu saya yang dapat kami sampaikan apabila ada kata kami kurang berkenan maka kami mohon maaf yang sebenar-benarnya. Mungkin kami banyak kekurangan namun kami berusaha untuk menjadi lebih baik dengan beberapa hal kesemuan yang dapat saya sampaikan atas nama manajemen Hotel Royal Kuningan kami mengucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu sekalian mendapat pengalaman yang menyenangkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad yang telah menyampaikan dan safety induction. Terima kasih. Mereka berharap sedang berharap kami akan menambahkan terima kasih. 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 kita dalam kerjaan tahun 2020 maka dari itu kami berguna jatuh padamu ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dosa-dosa orang-orang kami guru-guru kami para pemimpin-pemimpin kami dan pemimpin-pemimpin orang yang bergima kasih anilah mereka sebagaimana mereka telah bersusah payah merasuk mendidik membina dan mendidik kami sejak hari kecil ya Allah ya Tuhan kami berkaitanlah kegiatan kami ini agar selalu berada dalam lindunganmu lancarkanlah kegiatan kami ini agar kami dapat tenang melakukan pengetahuan kami lawasan kami motivasi kami luruskan niat kami tetap jadikanlah dan kami manusia yang berilmu pengetahuan berakhlak karimah berbudi pekerjaanmu dan memiliki semangat berbangsa dan bernegara ya Allah ya Tuhan kami ya Tuhan kami engkau maha kaya engkau maha bijaksana engkau maha sa'alam semesta hanya kepada mu kami menyembah hanya kepada mu kami minta tolong hanya kepada mu kami mengharapkan ampunan dan hijabahmu karena ia itu ya Allah perkenalkanlah segala pinta dan pengguna kami ini karena engkau maha sebaik-baik tempat bergantung dan berguna terima kasih acara selanjutnya adalah laporan penyelenggaraan kegiatan yang akan disampaikan oleh PLT Direktur Politeknik Tanah Kerjaan Bapak Elviandi Rusti SHM HUM PhD kepada Bapak Elviandi kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati dan kelihatan Bapak Sekretaris Jenderal dan Bapak Elviandi Pesri yang kami hormati yang menghentikan Ibu Dilek Norsk Anensi selaku Staf Ali dan Kedas Samaik Rasulang yang kami hormati Bapak Kasma Adi yang kami hormati keimpinan petugan Pertanuan dan Bukanku of Hal Tenggaraan Menjauhi Yatina yang kami hormati Kepala Perusat mindikan pergantian SDF Penar Kerjaan yang disini hasil melalui Jendalian yang kami hormati Ibu Em почему yang kami hormati Ketua Panitia, Ketua Hanifah Hanifah, yang kami hormati Budir I, Budir II, dan Budir III, para Kepodi dan Kasupak Akademik, dan seluruh sekitar sekadarika dan hadiah iman sesuai yang kami banggakan. Yang kami hormati, sejuruh peserta yang hadir melalui Zoom Meeting, yang menurut laporan dari Panitia, kami terima bahwa, sampai dengan saat ini berjumlah 640 orang yang hadir melalui Zoom Meeting, yang terdiri dari sekitar 280-an dari Fintang Taramung dan juga dari mahasiswa. Pertama-tama adalah kita pandangkan bersyukur kepada Allah, karena atas amat dan kerudiannya, kita dapat melaksanakan kegiatan Seminat Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan yang bertema mendudukkan dinamika regulasi Ketenagakerjaan Nasional. Tema ini kami angkat merupakan salah satu wujud di mana berdiri dari Ketenagakerjaan, di mana pada tahun ini memperingati Bias Natalis yang ketiga, di mana di atas seminar Ketenagakerjaan ini merupakan rangkaian daripada acara Bias Natalis Ketenagakerjaan yang ketiga, oleh Ketenagakerjaan tersebut. Dan atas maksud tersebut, sesuai dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dimana pada 5 Oktober 2020 lalu, lebih kurang satu bulan ini Undang-Undang tersebut telah disangkan, dan banyak peruatan kontra yang muncul daripada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Oleh karena itu, kami selalu melindungi darah pendidikan, juga di bawah Ketenagakerjaan merasa perlu memberikan pesan positif kepada publik daripada lahirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2021. Bapak dan Ibu, hadiri sekalian yang akan dilihatkan. Ketenagakerjaan ini merupakan sudah berdiri sejak 2017, di mana hubungan ini memiliki 3 prodigis, prodigis industri, prodigis ketiga, dan prodigis sumber daya manusia. Oleh karena itu, pada acara seminar nasional ini akan dilaksanakan selama 2 hari, 2 sesi, di mana pada setelah acara opening seremoni ini, akan dilakukan pada acara tema K3, yang betul optimisasi adalah K3 di daerah normal, kemungkinan di Indonesia berbeda dari K3, yang dimana nanti akan diberikan aras over oleh Pak Ikas Mahadi sendiri dan juga Pak Suatman Pak Andri dan Direktur Group Safety Organization yang sudah hadir di sini. Kemudian pada hari kedua besok, kita juga akan membahas mengenai penualan dampak implementasi Sistema Baru di ARK dan Ibu Sangun, yang juga ibunya pada besok hari akan diberikan materi oleh beberapa nasional yang tentunya berkomonten dan juga sangat terhadap dengan isu-isu yang sedang berkembang saat ini, di mana besok hari, nah sebetulnya adalah Pak Saat Sanisi Nurat dan Pak Abdullah dan Pak Nekia Warma dari PTJ Senaturian, dan tentunya tema yang mengenai penyelamat dampak implementasi Sistema Baru di ARK dan Ibu Sangun. Sebagai laporan yang perlu juga kami sampaikan bahwa nantinya pada saat pembahasan hasil daripada keseluruhan daripada pembahasan ini, kami berharap kepada seluruh dosen tentunya dapat membahas lebih dalam lagi isu-isu yang ada daripada lainnya untuk masyarakat kerja ini. Sehingga baik kita ditinggalkan tekniker itu sendiri bisa menciptakan produktivitas dalam menulis dan juga tentu ini dapat berkonsumsi kepada masyarakat. Kemudian juga yang perlu kami sampaikan bahwa undang-undang cerita kerja sendiri tentunya nanti akan dihadiri juga oleh beberapa persatuan serikat pekerja, kemudian perusahaan aktisi yang tentunya sangat berkontribusi pada diskusi-diskusi yang membahas sesuai tema masing-masing. Apa saja dan harga sekalian yang kami banggakan, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai laporan pada peninggaraan seminar peninggaraan pada suara yang berbahagia ini. dan kami berharap kepada Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Dan kami mohon kepada Bapak Sekjen dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara seminar peninggaraan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Terima kasih kepada Bapak Ibu, yang kami maaf baksudnya. Terima kasih kepada Bapak BIP yang bersama dalam peninggaraan kita. Bapak Ibu, hadirin yang kami pulang. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Staf Ahli Menteri Bidang Kerjasama Internasional, Ibu Trirno Isnaningsih, sekaligus sebagai PLT Dirjen PHI dan K3. Kemudian yang juga saya hormati, Direktur Pengawasan Norma K3, Bapak Gasmahati. Yang saya hormati, PLT Direktur Polteknager, Pak Alfiandi, PhD. Para narasumber, mulai dari Chairman of WSO Indonesia, Pak Suhatman Ramli, para perwakilan dari Serikat Pekerja, Human Resource Development Perusahaan, dan para praktisi K3 dan hubungan industrial, serta Sivitas Akademika, Poltek Ketenaga Kerjaan, Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia, yang juga saya hormati, yang saya banggakan, dan saya sangat cintai para adik-adik mahasiswa Polteknager, serta seluruh peserta seminar Ketenaga Kerjaan, baik yang hadir secara fisik, ataupun yang hadir secara virtual, melalui media-media sosial yang sudah diakses oleh para peserta. Pertama dan utamanya, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas karunianya kepada kita sekalian. Sehingga pada hari ini, pada sore hari ini, kita masih dalam lindungan dan juga tentunya naungan, kesehatan, dan kepundaan untuk menjalankan tugas-tugas kita sebagai wujud dharma bakti kita dan kecintaan kita kepada nusa dan bangsa yang kita cintai. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada utamanya para narasumber yang akan membagikan ilmu terkait dengan tema seminar kali ini dan juga ucapan terima kasih yang sama kami ucapkan kepada seluruh peserta, baik yang hadir secara fisik ataupun yang hadir secara virtual. Ucapan yang sama kami alamatkan kepada Poltec Ketenaga Kerjaan yang telah melaksanakan kegiatan ini sebagai wujud pengembangan kegiatan-kegiatan akademis yang memang sangat dibutuhkan sebagai bagian untuk mendukung program tridharma perguruan tinggi. Karena Poltec Nagar sejatinya adalah juga merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi. Hanya beda saja fokus dari program pembelajarannya lebih mengarah kepada pendidikan-pendidikan pada keterampilan atau pendidikan vokasi untuk meningkatkan kompetensi terutama adalah kompetensi yang menyangkut keterampilan kepada para peserta atau kepada para mahasiswanya. Kami dalam hal ini tentunya terkait dengan K3 ya yang hari ini menjadi tema kita diskusi kita hari ini saya berangkat dari beberapa data yang sebelum acara ini saya coba untuk melakukan tracking. Ini ada data yang cukup menurut saya pertama memang mengembirakan tapi yang di satu siji juga menjadi signal bahwa kita harus tetap hati-hati. Kasus kecelakaan kerja pada tahun 2018 ini adalah 157.313 kasus kecelakaan kerja. Sedangkan pada tahun 2019 ini turun menjadi 130.923 kasus. Jadi kalau kita lihat dari sisi angka kecelakaan turun menjadi turun sebesar 26,40 persen. Namun demikian tantangan serius yang dihadapi adalah 57,5 persen dari 160 mohon maaf 126,51 juta penduduk yang bekerja ini adalah mereka masih dalam kategori pendidikan rendah. Artinya tentunya kita harus memiliki semacam cara untuk bagaimana kita memberikan pelajaran yang sangat baik agar mereka memahami agar mereka itu mengetahui dan melaksanakan bagaimana menegakkan norma-norma terkait dengan K3. Meskipun dalam hal ini kadangkala yang namanya kepatuhan tidak selalu berbanding lurus dengan yang namanya tingkat pendidikan. Bahkan kadangkala orang yang tingkat pendidikannya tinggi ini banyak yang mereka itu tahu aturannya tapi dalam tanda petik sering mengakali yang namanya peraturan itu. Kalau orang kadangkala pendidikan rendah kadangkala karena dia tidak tahu cara mengakali maka tidak banyak alternatif maka akhirnya dia mau tidak mau hanya patuh saja. Sehingga tadi yang saya katakan dari jumlah yang sangat besar dari angkatan kerja tadi yang tingkat pendidikannya rendah. Karena kenapa mereka mungkin dari sisi kecelakaan banyak ibaratnya mereka ini kurang apa namanya kurang peduli. Mungkin bukan kurang peduli tapi adalah pembelajaran yang kita lakukan banyak yang belum tepat. Saya terus terang ketika melihat bagaimana para pekerja kita ketika melakukan pekerjaan ini banyak sekali kalau kita perbandingkan dengan negara lain mungkin nanti para panelis para pembicara akan mengurai bagaimana ketika di negara lain ini kami melihat tadi bukan istilahnya mungkin dia tidak sadar tapi memang kadangkala peralatan juga tidak memenuhi. Mereka harus manjat tempat yang sangat tinggi kadangkala orang Indonesia itu sama sekali tidak peduli tentang keselamatan tidak ada alat pengaman yang lainnya. Beda sekali di negara-negara lain sedikit saja dia memproteksi diri sendiri dengan keamanan keamanan yang sangat lengkap. Kalau istilahnya orang Jawa Timur itu adalah masuk kelompok bonek gitu kan bondonya sama nekat saja kalau mau ditambahin bonek darwis bondo nekat mudar ya wis gitu kan artinya apa ini adalah sebuah situasi yang menurut saya Bapak Ibu sekalian kita memang menjadi kalau dari sisi angka memang menurun tapi dari sisi jumlah menurut saya masih sangat besar 130 ribu kasus itu bukan sesuatu yang kecil menurut saya nah oleh karena itu tentunya kami dalam hal ini kami ingin menyampaikan juga beberapa waktu yang lalu para Menteri ASEAN itu berkumpul kita menyepakati satu apa namanya tema terutama adalah tema bagaimana ketenaga kerjaan ASEAN ini selain mereka ini kompetitif mereka itu resilience mereka itu tangguh mereka itu agile ya tapi mereka juga memendukung adanya yang namanya tadi adalah norma K3 bagaimana norma K3 ini betul-betul menjadi sesuatu yang bisa diterapkan yang bisa diaplikasikan sehingga kalau bisa kita punya target kuantitatif yang jelas bahkan kita kalau bisa bisa kita turunkan di bawah yang namanya adalah bukan hanya 100 ribu Pak di bawah mungkin hanya sekitar angka ya sekitar 30 ribu apakah itu tidak mungkin mungkin menurut saya oleh karena itu perlu yang namanya tadi adalah gerakan yang terstruktur dan masif untuk bisa tadi kita mengedukasi yang pertama artinya orang-orang yang tadi misalnya adalah kelompok-kelompok pekerja yang memang ibaratnya kurang mendapatkan asupan pengetahuan cukup ini harus kita edukasi ini harus kita istilahnya disitu berikan pelajaran agar mereka memaham nah bagi yang sudah tinggi tadi ya tentunya juga harus kita bangun kesadaran kolektif bahwa kalau Anda melakukan hal seperti itu tentunya akan bukan membahayakan diri Anda selamat tapi orang lain mungkin tidak selamat oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian saya sangat ketika melihat bahwa yang namanya Polteknaker kita ini ini memiliki satu program yang dikenal adalah program K3 tadi menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat ibaratnya tepat kompatibel dengan tuntutan terutama ketenaga kerjaan kita nah jadi dalam hal ini mudah-mudahan tentunya wacana akademik yang hari ini kita lakukan ini adalah sebuah bentuk bagaimana kita tadi adalah mencoba untuk tadi menurunkan berbagai gagasan-gagasan menjadi sebuah langkah aksi yang lebih baik dari kondisi saat ini terutama adalah kepentingan bagi mahasiswa semakin mengetahui bagaimana K3 yang betul-betul diaplikasikan yang betul-betul ibaratnya disitu ketika orang itu melakukan Insya Allah artinya adalah jaminan keselamatan kerja ini bisa kita penuhi nah bapak-bapak sekalian tentunya kami sangat berharap kalau bisa apa yang terdiskusi kita hari ini ini bagian yang nanti akan sangat penting untuk menjadi bagian mata ajar yang akan disampaikan di dalam Poltek Naga karena bagaimanapun juga apalagi nanti pada saat kondisi pekerjaan ke depan future job itu yang mulai menjelang kita tentunya adalah keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja ini tentunya harus melakukan melalui adapt apa namanya melakukan adaptasi atau penyesuaian sehingga betul-betul kita ingin paling tijak di negara ASEAN ini kita dari aspek K3 nya minimal akan menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk menegakkan prinsip K3 untuk mewujudkan Indonesia yang berbudaya K3 tadi demikian mungkin yang bisa saya sampaikan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Poltek Naga yang telah berulang tahun yang ketiga Pak kalau dalam perkembangan manusia tiga tahun itu adalah sudah mulai masuk yang namanya usia paut jadi yang masih paut ya mohon kalau paut itu sedikit di bawah DPR katanya betul yang DPR dekat jadi apa namanya mohon maaf ini jangan diatur jadi bapak-bapak sekalian apa namanya mudah-mudahan apa yang kita bahas saat ini ini bisa memberikan manfaat dan tentunya kepada para mahasiswa ini adalah kesempatan yang luar biasa kesempatan sangat baik untuk mendengarkan berbagai katakanan pengetahuan-pengetahuan tentang K3 akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seminar ketenaga kerjaan yang mengambil tema optimalisasi regulasi K3 di era normal untuk mewujudkan Indonesia berbudaya K3 dengan resmi kami nyatakan dibuka terima kasih kepada bapak sekalian atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara berikutnya adalah foto foto bersama kepada bapak ibu hadirin dimohon untuk berdiri dan mengatur posisi masing-masing dan untuk para peserta online dimohon untuk menyalakan fitur kamera dan mengatur posisi masing-masing dipersilakan untuk para hadirin berdiri di tempat masing-masing dan mengatur untuk menyalakan di tempat masing-masing di tempat masing-masing terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada bapak ibu hadirin sekalian bapak ibu para hadirin yang kami hormati sebelum melanjutkan ke inti acara setelah ini kita beristirahat sejenak untuk isoma selain itu Para hadirin dipersilakan untuk mengambil snek yang telah tersedia Kepada Bapak Ibu peserta acara Dimohon dapat kembali lagi ke ruangan ini Tepat pukul 19.10 untuk melanjutkan acara Tidak lupa, ada masalah kejadian event berkursus yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu peserta acara Jadi, Bapak Ibu peserta acara Jadi, Bapak Ibu peserta acara Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu kembali saat pukul 19.10 malam ini Terima kasih 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 Terima kasih